Kembali di Kompas Petang, Saudara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat menyindir ketidakhadiran Mohammin Iskandar saat menerima dukungan dari Partai Gelora untuk maju dalam Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menyinggung PKB yang kini berkoalisi dengan Partai Nasdem mengusung pasangan Anies Baswedan dan Mohammin Iskandar. Prabowo meyakini PKB akan kembali bersama dengan koalisinya. Namun, Prabowo tidak mempermasalahkan jika akhirnya PKB memberikan dukungan kepada bakal capres Anies Baswedan. Bahkan pada akhir pidatonya, Prabowo masih sempat mengapsen PKB di antara parpel pengusungnya. Kalau nggak salah PKB masih hadir. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Hidup PKB! Sementara itu mendengar deklarasi pasangan bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Mohammin Iskandar, Ketua Umum Partai Emanat Nasional Zulkifri Hasan mengisyaratkan jika Mohammin Iskandar tidak memberikan kode saat pindah dukungan. Namun Zulkifri tetap menghormati keputusan politik Mohammin dan PKB untuk maju di Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!